Ah, welcome back to Sibut Hutan Aduh, kali ini kita mau nge-review RGT lagi Nih, udah lama kita gak nge-review RGT ya Bukan nge-review sih, ini pesenan orang Upgrade, terus kita review Biar bisa jadi bahan inspirasi buat Sobat Sibut sekalian Yang di sana Nanti upgrade-nya apa aja Dan ini basicnya RGT86120 Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa ikutin sampai terakhir videonya Dan jangan lupa, konten kita kali ini disponsor oleh GNT GNT lagi ada promo diskon hingga 50% Kalian langsung aja Caranya download aplikasi GNT di handphone kalian Dan kalian bisa jadi member disitu Itu kalau kalian kumpul poinnya, bisa dapat diskon sampai 50% Langsung let's go Ini seperti biasa ya Kita udah lama sih gak ngerjain RGT ya Tapi ini kebetulan ada RGT lagi datang ke kita Dia basicnya 86120 Ini dia punya Om Erwin Halo Om Erwin Sorry nunggu ya Om Erwin ya Emang kita lagi agak banyak sih ya Jadi agak lama di kita ya Nah ini seperti biasa Om Erwin datang ke sini Kirim barangnya Itu dia minta RGT Dengan tubular Dan kebetulan kita ada Kemudian dia cuma minta Satu syaratnya Gak boleh di Lobangin Om Biar gak keliatan Gimana caranya Dan itu Bikin jadi satu tantangan sendiri sih ya Akhirnya Kita bisa ngewujudin Meskipun Ya Hampir Gak ada lombang sih Gak ada kita bolongin sama sekali bodinya Cuman ya Karena Bodinya itu gak ada yang dibolongin Jadi otomatis Bannya masih agak terlihat tinggi di bodinya Dan Kalau seperti yang kalian lihat Rubahannya sih Cuman hard body aja ya Minim-minim gitu Yang paling Kelihatan dirubah Memang hard body-nya Kemudian ini warnanya juga Warna asli Cuman gak tau Katanya mau di chat lagi Cuman Nanti Menunggu instruksi selanjutnya Terus Ini dia Bumpernya Bumpernya diganti Karena bumper yang lama itu Karena dia FG Cruiser Dia sampai lebar Kayak gini Jadi kalau kalian Pengen ganti Hard body Pasti wajib Ganti bumper Karena Bumpernya Gak bisa Cocok ya Bisa sih Cuman Gak enak untuk Dilihat gitu Sampai kesini dia Ini bumpernya ganti Kemudian sama Bumper belakang Bumper belakangnya Pake Punya Rubicon Jadi udah Dedicated ya Terus kalau dari Sebagai penampilan Terus kalau dari segi penampilan Ya ini Ada tambahnya lampu Kemudian ini dia Handrail Kesukaan kita Si pututan Handrail Yang bisa dipake Side plate Nih Terus Oh iya Ini lampunya dia Pake lampu RGB Jadi ini lampunya diganti Perubahannya cuman itu aja sih Yang di dalam Langsung Kita buka ya Cuman Kita Pake Posisi Kuncinya disini Disini ya Kemudian Tengah Depan Belakang Ini kita pake Magnet Jadi gak Merepotkan Langsung kita buka Nih Kunciannya Kalau yang bagian sini Terserah kalian mau Kasih Mur Di baut Atau pake Clip juga bisa Ini diangkat Nah Dalamnya sih Masih bawaannya semua ya ESC masih bawaan Motornya udah ganti Surpas Kemudian Servonya juga masih bawaan Belum dipasang Wins Ini yang diganti nih Radio link Radio linknya Terus Untuk Sock Ganti Karena Yang bawahnya emang agak Kurang sih ya Ini diganti Socknya Terus Untuk Menyiasati Biar belakangnya itu Gak terlalu tinggi Maka Body pose nya kita Lepas semuanya Kita ganti Adapter Sock yang kayak gini Dia nempel langsung Ke body Itu sih Kemudian ini ada Bracket nya disini Kita pake Bracket besi Sini Depan Belakang Terus Ini Mount bumper nya juga Kita ganti Depan belakang Pake mount bumper Aksial Dan Ini Posisinya Baterai nya di depan Posisi baterai di depan Karena Kebetulan Yang punya Juga pake Baterai nya Cuman 2S Jadi Kita agak Lebih mudah sih Placing nya Disini Ini ada Baterai Untuk baterai Lampu kecil Belakang Dan Bagian Bawa-bawanya Masih Bawaannya Semuanya Masih bawaannya Termasuk Ban Velg Kopel Kopel nya Bukan kapel Kopel Kopel nya Masih Bawaannya Semuanya Jadi Ini adalah Upgradean Yang paling Apa ya Hemat Tapi cermat Jadi Hemat Tapi cermat Karena apa? Karena yang di upgrade Yang sesuai dengan Kebutuhannya aja So far Total ini semua Upgradean nya sih Masih di bawah 5 juta Jadi kalau Sama RC nya Sama ini Sama ini Ya tetap Hampir 10 Jadi 10 Kalian udah bisa Tampilannya Dapet Yang Hard body Dan itu pun Ada ini Ini harganya Sekitar 1 juta Jadi kalau kalian Masih mau Ngirit lagi Pakai remote Bawaannya aja Dan ini kalau Mau pasang Ini dipasang Sini Pasang Pasang Nah Sudah sih Segampang itu Pasangnya Tinggal Kalian pasangin Penguncinya Oke Kalau kalian Mau tanya Tanya Kalau kalian Mau Bikin yang Kayak gini Kalian bisa DM kita Baik Instagram Atau Langsung Comment di Youtube kita Kalau kalian Belum dibalas Ditunggu aja Sabar Pasti nanti Dibalas Ini Oh iya Ini sekali lagi sih Ini upgradean Paling ekonomis Paling Ekonomis Tapi Cermat Jadi bukan Ekonomis Ngirit Bukan Tapi ini Cermat Cermat Banget Di Buat Kalian Yang Selalu Mau nonton Kita Jangan lupa Subscribe Ngelain lonceng Dan Share Agar Kita tetap Semangat Bikin kontennya Dan Kalau kalian Ada Request Konten Apa Yang mau Dibahas Kalian bisa Comment Di Bawah Oke See you Bye